Jadi buat yang belum tau terutama supporter Indonesia nih ya Bang Lekir ini adalah seorang leader, seorang kapo ya kan Seorang pendiri ultras malaya Nah ini nih mantap nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini gue masih mau ngebahas tentang supporter ya Terlebih ultras malaya dan ultras garuda Tapi sebelum mulai gue mau ngobrol-ngobrol bentar dulu nih sama kalian ya Ya jadi gue nih ada rencana buat mengganti nama channel ya Dari timnas Indonesia ID itu menjadi Tian Riek gitu ya Karena kan seperti yang gue bilang di video sebelumnya bahwa Gue ini pengen ngembangin channel ke arah yang lain juga Bukan hanya fokus sepak bola gitu Walaupun memang fokus utama gue ini sepak bola ya Tapi gue mau mengembangkan channel ini ke arah lain gitu Yang intinya about Malaysia Karena kebanyakan kan subscriber channel ini dari Malaysia ya Jadi gue secara pribadi ya ingin mengetahui lebih dalam lagi Tentang Malaysia tentunya Jadi kalau kalian setuju tentang perubahan nama channel ini menjadi Tian Riek Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Karena ya pendapat kalian pun sangat-sangat berharga buat gue gitu Dan kedua nih gue mau ngebacain komentar dulu nih ya Dari video yang gue buat perbandingan Liga 1 sama Liga Malaysia Jadi disini ada komentar dari Bang Heri Husin Karena ini sangat bagus juga untuk dibahas ya Oke isi komentarnya tuh gini dari Bang Husin Channel Youtube Malaysia satu video pun tak ada video perbandingan antara Malaysia dan Indonesia Tak kiralah soal sepak bola, soal musik, soal ekonomi, soal tentera Youtuber Indonesia ini suka sangat buat perbandingan Sangat membagongkan Katanya begitu ya Jadi langsung gue balas gini Justru yang mau saya angkat disini adalah kualitas Liga Malaysia Bang Heri Walaupun ada beberapa misinformasi yang didapat dari video yang saya reaction Yaitu kesalahan gue lah ya Nggak menelah dulu video yang mau gue reaction gitu ya Jadi ada misinformasi yang gue dapat Tapi kan setelah itu gue malah balik bertanya tuh Karena itu dia Kalau nggak nanya ke kalian ke siapa lagi gitu Karena kalian lah yang tinggal disana Kalian yang lebih paham tentang sepak bola disana gitu kan Kalian juga yang mengalami nih Mulai dari terpuruknya sepak bola Malaysia Sampai bangkitnya sepak bola Malaysia gitu kan Lanjut Tapi saya tetap mengakui bahwa Liga Malaysia Memang sudah melangkahi apa yang ada di Indonesia Dalam segala aspek Dan itulah harapan saya agar di Indonesia pun Bisa berubah seperti apa yang dilakukan Malaysia pada sepak bolanya Tapi sekali lagi terima kasih buat Bang Heri atas sarannya Karena setelah menulis komentar ini Beliau pun memberikan sarannya ya Menuliskan komentar seperti ini Abang kalau boleh jangan upload video-video Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia Bang Buat konten reaction bola macam ninja udah oke katanya Semoga sukses Bang Lalu gue jawab lagi ya Siap Bang Heri terima kasih sarannya Nah dengan adanya komentar-komentar seperti ini tuh sebenarnya gue gak marah Gak tersinggung atau apapun ya gue malah seneng Karena itu membuktikan bahwa kalian tuh peduli dengan gue dengan channel gue gitu loh Ini yang gue seneng sih Dengan adanya kayak gini tuh ibarat kata Kalian menegur gue di saat gue salah Begitupun sebaliknya ya gue menegur kalian di saat ada komentar-komentar kalian tuh yang di luar konteks dari isi video yang gue buat gitu Ini sangat bagus sebenarnya Makanya di setiap video tuh gue selalu apa ya Kayak ngajak ngobrol kalian gitu memberikan pertanyaan gitu kan Karena itu cara gue untuk berinteraksi dengan kalian gitu kan Dengan adanya interaksi itu kan kita bisa saling tukar informasi juga gitu Apa yang gue pengen tau tentang Malaysia bisa kalian jawab disitu ya kan Begitu juga sebaliknya mungkin Jika ada yang bertanya tentang Indonesia gue bisa jawab di kolom komentar Karena memang hanya kolom komentar nih yang bisa kita buat jadi bahan komunikasi gitu kan Kita gak bisa ketemu langsung gitu ngobrol gitu gak bisa Nah itu dia gue seneng banget nih ada komentar-komentar yang kayak gini gitu Ya jadi seandainya kebanyakan orang Malaysia itu gak suka ya dengan video-video perbandingan antara Malaysia dan Indonesia gitu Gue akan stop gitu ngebuat video tersebut Karena tujuan gue ngebuat perbandingan liga Indonesia dan Malaysia itu pun Sebenernya gak ada tujuan untuk menjatuhkan sepak bola Malaysia itu sendiri ya Justru kualitasnya kan yang gue angkat Dimana gue itu iri sebenernya dalam artian positif gitu Iri untuk gimana nih Indonesia supaya bisa ngikutin alurnya Malaysia gitu Berubah menjadi lebih baik gitu loh Itu dia sih poinnya Tapi kalau memang gak suka ya gue akan stop gitu aja sih Santai-santai aja kalau sama gue mah Slow Jadi langsung kita lanjut ke isi videonya aja ya Nah di video kali ini tuh gue dapet kiriman dari abang Firdaus Rahim Dimana dia itu nge-request langsung ke email Karena katanya di kolom komentar gak bisa ngasih link katanya di blokir terus Jadi dia langsung email secara pribadi Bang tolong react video ini 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 Pas gue liat oh oke gitu kan Ada tiga video dia kasih Videonya udah gue tonton semua Tapi disini gue gak akan puter videonya ya gue cuma akan mengulas aja poin-poin pentingnya Karena kalau diputer itu satu video ada yang 31 menit bro Iya kalau gue reaction mateng gue Udah kayak nge-reaction itu aja pertandingan bola ya kan setengah babak Iya jadi gue bakal ringkas aja dengan poin-poin pentingnya ya Oke di video pertama itu Bang Firdaus ngasih video ini dari channel The Asman Adnan Ini judulnya TMJ pun nak jumpa si Lekir nih Apa kes? Mungkin di kata-kata awal gue paham ya maksudnya bahwa TMJ ingin berjumpa dengan Bang Lekir nih gitu Nah apa kesnya itu gue gak tau Artinya apa? Oke jadi buat yang belum tau terutama supporter Indonesia nih ya Bang Lekir ini adalah seorang leader, seorang kapo ya kan Seorang pendiri ultras malaya Nah ini nih mantap nih Di dalam video ini tuh yang gue tangkep ada poin-poin penting sih Yang pertama itu dia menyatakan bahwa sepak bola itu jangan dipadukan dengan isu-isu politik dan lainnya Itu yang dia ucap tuh Itu gue sangat setuju banget dan mungkin kalian pun setuju ya bahwa Sepak bola ya hanya hiburan buat kita-kita nih yang sangat mencintai sepak bola gitu Jangan disampur adukan dengan isu-isu politik dan lainnya bahkan Itu satu Yang kedua itu dia bercerita tentang pengalaman dia waktu di kualifikasi piala dunia nih Malaysia datang ke GBK Nah disaat Indonesia kalah tuh 32 Ya kan ada rusuh-rusuh segala macem ya kan dia bercerita disitu panjang lebar Sampai diteriaki apa Malaysia itu anjing Nah kata dia Itu udah biasa lah Tinggal gimana mental kita kata dia Menyikapi hal tersebut Jika mental kita kuat kita gak akan terprovokasi Kata dia begitu kan Itu gue salut sama ucapan dia begitu Dan untuk Apa sih Teriakan Malaysia itu anjing sebetulnya Ya kita pun pernah merasakan gitu ya Di 2012 Di saat supporter Malaysia itu meneriaki Indonesia itu anjing Ya itu udah Gak usah dibahas lah ya Itu udah gak usah dibahas Intinya Yang dia ucapkan nih Salut Dimana dia menyuruh Ultras Malaya itu jangan terprovokasi Karena Di saat Yang satu memprovokasi Yang satunya terpancing Itu akan chaos kan Dan dia berusaha untuk meredam itu semua Itu bagus banget Dan dia pun bercerita bahwa Sempet gak makan Dan hanya Ada dua bungkus rokok Itu pun sudah aman Ngetanya Kalau gak salah seperti itu ya Ya itulah Dan dia pun bercerita Ini poinnya tuh Selepas kejadian itu Masih ada nih Supporter-supporter Indonesia Yang masih Mau merangkul dia Baik terhadap dia gitu kan Itu poinnya Bahwa Apa yang terjadi di stadion itu Tidak langsung Mempresentasikan Supporter Indonesia Yang Sebenarnya gitu loh Semua supporter tuh Kayak gitu Enggak gitu Ada kok supporter yang baik gitu Mau menerima gitu loh Itu poinnya Terus Di poin ketiga Dia menceritakan Ini Awal-awal yang kemarin gue bahas ya Di 2015 itu Dimana Ultrasmalaya Mengamuk Kepada FAM Ternyata Itu dimulakan pada saat Timnas Malaysia Kalah telak 10-0 Pada saat melawan Uni Emirat Arab Entah itu diajang apa ya Intinya kalah 10-0 Sampai-sampai Bang Lekir ini Bertanya kepada Hostnya nih Yang kalau gak salah mantan pemain juga Bertanya apakah Anda pernah mengalami kekalahan Sebanyak itu Kata hostnya Enggak gitu Nah itu dia Awal kemarahan Dari Ultrasmalaya Terhadap FAM Dimana Selama berpuluh-puluh tahun Itu Dilihat Prestasi timnasnya itu kok Enggak meningkat Malah Turun 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 Dan turun Dan sebenarnya Kejadian ini tuh sama ya Indonesia pun pernah kalah Di 2014 Sama Bahrain Dengan skor yang sama nih 10-0 Itu dia yang bikin Gue kadang Jadi mesem-mesem sendiri Gitu Kok Apa yang dialami Malaysia tuh Bisa sama Gitu Di tahun-tahun Ya hampir sama pula Gitu Yang membedakan itu ya Ultrasnya itu Dimana Ultras Malaya ini Berani Untuk melakukan aksi Secara langsung Untuk memprotes Kefederasi Melakukan perubahan Menjadi lebih baik Untuk sepak bola Malaysia Nah Indonesia Sebaliknya Indonesia itu Gak ada nih Yang berani untuk Memprotes gitu Malah yang membongkar Pengaturan skor Di Liga Indonesia itu Adalah media loh Iya Media yang ngebongkar itu semua Sampai akhirnya Dibuat tim ya Dari kepolisian Untuk mengungkap Kasus tersebut Gitu Ya itu Gue patut berbangga ya Sebenarnya terhadap Ultras Malaya nih Gue pun Setelah Apa ya Menonton pertandingan Secara langsung nih Piala Malaysia Itu gue terhibur Sumpah Gak ada rusuh Gitu Wasit pun tegas Ya itulah Kenapa gue sangat Isaited ya Untuk mengetahui Lebih dalam tentang Sepak bola Malaysia Gitu Jadi jangan salah artikan ya Karena masih ada aja nih Yang berkomentar tuh Salah mengartikan Apa maksud gue Gitu loh Itu dia Aduh Jadi bingung Mau ngebalesnya gitu Nah di video kedua ini Ada dari channel Lekir Dari Bang Lekir sendiri ya Itu judulnya Malaysia versus Indonesia Sampai kapan Dalam artian Sampai kapan nih Mau Apa sih Saling Saling rusuh Gitu loh Dan di video ini pun Dinampakkan bahwa Ultras Malaya dan Ultras Garuda Ini berdamai sebetulnya ya Banyak orang yang belum tau itu Nah ini khusus Supporter-supporter Indonesia nih Harusnya bisa nonton nih ya Ya pokoknya nanti link videonya tuh Gue taruh di deskripsi Biar kalian tuh bisa nonton langsung gitu Videonya dari awal sampai akhir Biar kalian tuh paham juga gitu Bahwa sebenernya Udah gak ada masalah nih Ultras Malaya sama Ultras Garuda Gitu loh Cuma memang kadang Kalau udah di lapangan ya Tensinya tinggi Tapi Ya udah selepas itu Udah gitu loh Tensinya cuma di atas lapangan aja Di atas pertandingan aja Udah Tuh loh Maksudnya Dan di video yang terakhir itu Adalah Bang Firdaus memberikan bukti ya Sebuah video Seorang Youtuber Indonesia juga nih Yang mungkin dia tinggal di Malaysia ya Bernama Cak Lonjong Yang ini dia hadir Di saat pertandingan Kualifikasi PL Dunia juga Pada saat Indonesia datang ke Bukit Jalil Dan dia Selirian gitu Dengan menggunakan Sial Indonesia gitu Dan aman-aman aja Inilah yang mau Gue sampein ya Bahwa Di Malaysia Kita tuh aman gitu Gak akan terjadi apa-apa Ini yang mau gue sampein Setelah gue menonton videonya tuh Justru malah kan Banyak yang Menyapa dia Gitu Itu gue ngeliatnya tuh Ih Enak ya Gitu Jadi kepengen Gapan-gapan tuh datang ke sana Gitu dia Mungkin Makanya Bang Firdaus memberikan Apa sih Video-video ini pun Karena gue sering bilang juga ya Gue tuh pengen ke sana Gitu loh Pengen ke Malaysia Di saat Timnas Indonesia tuh bertanding Gitu Dan gue pun Pengen mendapat Sambutan yang baik Dari Ultras Malaya Gitu kan Dan ternyata ini Ada buktinya begini Yaudah Gak usah dikhawatirin lagi kan Buat supporter-supporter Indonesia Yang pengen datang langsung Ke Malaysia Ke Bukit Jalil Contohnya Kalian tuh akan aman gitu Gak akan terjadi apa-apa Ya itu sih Yang mau gue ulas ya Dari tiga video itu Terima kasih buat Bang Firdaus Yang udah ngasih link videonya Udah gue telah juga videonya Dan Itulah kesimpulannya ya Dari ketiga video tersebut Bahwa Ultras Malaya Dan Ultras Garuda Sebetulnya Gak ada apa-apa Justru kita harus Lebih bersatu lagi kan Sebagai supporter Mendukung tim Mau kalah Mau menang Kita harus bisa terima Itu intinya Ya menurut gue Segitu dulu aja ya Ulasan dari video Kiriman Bang Firdaus nih Terus buat kalian yang udah Nge-request video Arif Aiman Ditunggu aja ya Nanti gue bakal bikin video reactionnya juga Terima kasih buat kalian yang udah menonton Video ini sampai akhir So Thanks for watching Bing